Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surleandari, pengisi suara Pimoy, episode ke-240, kunjungan Dedy Ganteng, selalu ternyorkan. Breihan, keponakan tersayang, pergi ke Reza dari Kejauhan, datang bersama Olin untuk menjenguk sang keponakan tersayang. Hai om, sapa Siva untuk anaknya pada Reza. Om, oh no, no om, call me daddy, daddy Reza. Jawabnya dengan begitu bangga, membuat Olin dan Bagas seketika melotot dengan keanehan yang kembali ia lakukan. Daddy, are you crazy? Tetap Bagas dengan menelengkan sedikit kepalanya. Saam apa yang kau tanam pada anakku? Ketampanan yang paripurna, ucap Reza dengan bangganya, menyikuhkan kedua jari di dagunya. Is, apaan sih? Tepuk Olin di bundak Reza, membuatnya nyaris tersungkur ke depan. Rasakan, Bagas tersenyum begitu puas. Wah, sakitlah. Begitnya pada Olin bertatap tajam, namun seketika menciut ketika Olin membalasnya lebih tajam. Apa? Tanya Olin dengan Brei dalam gendongannya. Hmm, enggak. Jawab Reza menggaru kepalanya yang tak gatal. Seketika Bagas dan Shiva tertawa terbahak-bahak, menyaksikan tingkah konyol keduanya. Hei kalian, kenapa begitu di depan Breihan? Lihat, dia lagi tidur malah kalian gangguin. Masih aja kayak bocil. Udah tua juga. Omel mama Ayu dengan wajah kesalnya. Kedua pria itu pun keluar, agar dapat berbincang dengan lebih leluasa. Meninggalkan ketiga wanita yang tengah gemas dengan bayi mereka. Udah pengen punya anak juga. Tapi aku larang. Curhat Reza tentang Olin. Kenapa? Aku masih memikirkan kesibukannya. Ia terlalu peduli dengan papa. Aku takut sibuknya akan mempengaruhi kehamilannya nanti. Apalagi papa masih harus balik-balik kontrol. Dan obatnya nyaris seumur hidup harus siap minum. Kenapa tak menerima tawaran mama? Agar papamu mereka rawat nantinya. Setelah mereka kembali ke rumahnya sendiri. Tanya Bagas. Olin, entah kenapa begitu menyayangi papa. Meski aku tahu dia memang rindu orang tuanya. Sudahlah, kita itu beruntung. Memiliki wanita yang mampu menjaga kita dengan baik. Aku dengan sakitku. Dan Olin dengan papamu. Elus Bagas di bawah sepupunya itu. Obrolan berlangsung dengan begitu akrab. Apalagi setelah lama tak bertemu. Pasca perusahaan mereka bagi dua. Iya, itu keputusan keduanya. Setelah memikirkan dan menimbang matang-matang semua resiko yang ada. Kak, gimana rasanya melahirkan? Tanya Olin setelah menidurkan Brad di kamarnya. Rasanya luar biasa. Sakit, mules, pengen nangis dan semua campur aduk. Tapi lega ketika mendengar tangisan berehan yang sudah keluar. Cap Siva tersenyum haru menceritakan semua momennya. Kenapa, Olin? Pengen. Mas Reza belum izinin. Katanya takut kalah sama papa. Aku masih begitu sibuk dengan beliau. Apalagi gak mau dipegang suster lain. Jawab Olin dengan kepala tertunduk lesu. Rezanya takut. Terjadi apa-apa sama kamu dan calon anak kalian. Dan bersabarlah sampai waktunya tiba. Kalian hanya menunda bukan tak mau. Apalagi mengurus orang tua dengan gangguan. Aku pun ingin membantu andai bisa. Siva mencoba menghibur adikiparnya itu. Siva kemudian mencairkan suasana. Apalagi melihat Olin yang tampak murung. Ia kembali bercerita. Mengenai pengalamannya dalam proses kelahiran berehan. Dari awal hingga pembukaan lengkap. Ketika justru Bagas yang menangis melihatnya pucat dan begitu kesakitan dengan semua rasanya. Namun, tangis itu berganti dengan senyum bahagia. Dengan tangisan dari Bray kala itu. Olin dengan begitu antusias mendengarnya. Bahkan takjub dengan kisah perjuangan ibu melahirkan anak-anaknya. Tinggal kini, ia dengan segala harapannya. Menginginkan hal yang sama. Terima kasih telah menonton!